Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Hari ini kita akan mengikuti satu webinar dalam seri Product Management yang judulnya adalah Product Experiment. Terima kasih juga untuk Angga yang sudah berkesempatan untuk membawakan talk pada pagi ini. Nanti saya akan perkenalkan sedikit tentang Angga. Tapi sebelumnya, saya mau kasih sedikit background mengenai webinar yang kita adakan sekarang. Jadi, sedikit background. Sepanjang tahun 2019, kami sudah mulai jernih agile di IT. Kita mulai untuk men-solve problem silo yang selama ini ada untuk meningkatkan kolaborasi. Jadi, kita mulai membentuk squads. Squads adalah tim IT yang cross-functional. Artinya, dalam satu squad itu, semua kemampuan IT ada di dalamnya. Jadi, contohnya mungkin Bapak-Ibu selama ini pernah dengar tentang BA, bisnis analis, ada developer, ada QA yang melakukan testing. Nah, semua kemampuan ini kita kumpulkan dalam satu tim yang kita sebut squad. Selain itu juga, kita mengintroduce satu role yang namanya Scrum Masters. Ini menggantikan konvensional project managers untuk membantu cara kerja tim ini meningkatkan, mengimprove cara kerja tim. Mungkin Bapak-Ibu juga sudah sempat bekerja dengan tim IT dengan user stories. Ini adalah satu teknik dalam mengumpulkan requirement dan juga sekaligus bisa menjadi tes skenario. Jadi, sepanjang 2019 sampai sekitar awal tahun ini, kita bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi, meningkatkan teamwork di IT. Nah, walaupun agak sedikit terlambat dan sedikit terhalang dengan kondisi COVID-19, sebetulnya 2020 dalam perjalanan ini, tujuan kami adalah meningkatkan proses memprioritaskan request di BFI. Nah, ini berkaitan dengan pengambilan keputusan bisnis dan juga kegunaan dari suatu request. Jadi, selama ini kami lihat bahwa kadang-kadang agak sulit mengambil keputusan terhadap suatu request yang sudah masuk ke IT. Jadi, apa solusi yang kita mau ambil, bagaimana jalan yang terbaik, kadang-kadang agak sulit begitu juga. Kadang-kadang mungkin ada request yang kita belum terlalu tahu sebetulnya nanti kegunaannya akan seperti apa. Jadi, inilah yang kita mau coba solve di tahun 2020. Dengan cara salah satunya adalah mengintroduce satu role yang mungkin saya pernah jelaskan juga di forum, yaitu role product owner. Nah, tujuan utamanya adanya product owner ini adalah untuk membuat, meningkatkan transparansi, juga meningkatkan value dari apa yang kita request. Nah, untuk mensupport si product owner ini, kita mulai dengan sesi hari ini. Jadi, sesi hari ini tentang product experimentation, harapannya adalah kita mau introduce seperti apa sih product management itu. Mungkin perbedaannya dengan yang kita tahu, conventional project management. Nah, melalui webinar hari ini, setelah mendapatkan introduction, harapannya ke depannya, karena para product owners yang waktu itu kita pernah diskusikan, dan mungkin kita bisa tentukan juga setelah sesi ini, para product owners ini dapat segera bekerja, berkolaborasi dengan lebih dekat dengan squad-squad IT. Nah, jadi kita membentuk squad yang lebih utuh, di mana elemen atau tim bisnis itu bisa terlibat langsung. Kita akan mensupport product owner ini dengan workshop-workshop, jadi bukan hanya sampai di sini, tapi akan ada workshop-workshop selanjutnya. Juga, pada saat nanti sudah bekerja dengan squad, kita juga akan adakan banyak training-training akan kita gampingi, supaya pekerjaan dengan seorang product owner dan squad itu bisa lebih fluid, bisa berjalan dengan lebih baik. Harapannya adalah kita membentuk product management yang lebih baik di BFI. Mungkin saya tidak banyak singgung yang selanjutnya, tapi setelah ini, maka kita mau bawa ini ke corporate level, kita mau menciptakan organisasi yang lebih agile, di mana ada alignment corporate strategy kita seperti apa, dan semua elemen, semua bagian di BFI akan menyokong corporate strategy tersebut dengan pekerjaan di masing-masing squad. Sedikit mengenai rencana ke depan. Jadi, ini sedikit tentang background webinar pada hari ini. Kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan, ada suggestion, ada masukan buat kami, maka setelah sesi ini, silakan menghubungi saya. Buat yang mungkin belum sempat ketemu juga, saya Denny dari IT. Kalau mau kontak, nanti kita bisa message atau bisa lewat email juga. Oke, itu aja sedikit background mengenai acara ini. Selanjutnya saya sedikit perkenalkan tentang Angga. Saya stop dulu ini. Oke, jadi pembicara kita pada hari ini adalah Angga Pratama. dia adalah senior agile coach di EKIPA Agile Indonesia. EKIPA adalah perusahaan yang bergerak dalam consulting, terutama agile dan startupnya. Angga punya sudah banyak pengalaman kebanyakan di bidang financial. Jadi, sangat cocok juga dengan bidang kita di BFI. Hari ini, Angga akan berbicara banyak tentang produk eksperimentation, bagaimana perjalanan yang tidak berkeputusan dalam membuat suatu produk. Oke, waktu selanjutnya, saya langsung serahkan ke Angga untuk memulai webinar ini. By the way, buat Bapak Ibu yang mau mengundang timnya, maka bisa saya akan put link ke Zoom di chat. Sementara Angga untuk pertanyaan lebih comfortable untuk langsung nanya atau mau di-pulling di akhir, gimana? Mungkin kalau ada pertanyaannya bisa langsung taruh di grup chat, nanti kita go through dari sana. Oke, jadi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan ditulis di chat pada akhir sesi, kita akan go through. Lalu kalau sudah selesai juga, kita bisa adakan live question and answer. Di chat juga saya akan put link Zoom, kalau mau share ke tim, silakan di-share, nanti bisa join. Silakan Angga. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih, Dhani. Sudah ngundang saya juga di sini. Saya share screen saya dulu ya. Sudah bisa terlihat? Ya, oke, sudah. Oke, selamat pagi semua. Jadi, pagi ini kita akan bahas soal produk eksperimen. Jadi, beberapa minggu lalu, Dhani, kita coba kontak lagi gitu, Dhani hubungi saya, kita mau ada sharing soal produk gitu. Jadi, kepikiran oleh saya adalah soal produk eksperimen. Dan saya punya tagline bahwa yang namanya produk itu adalah never ending journey. Karena produk itu kan pernah ada abisnya. So, sebagai perkenalan, tadi sudah sempat di-soundting oleh Dhani, bahwa kita di EKIPA, kita adalah agile consultant, kita 100% self-managed organization, with mission to help organization in Indonesia become agile and innovative. Jadi, ya, kita punya struktur yang cukup unik, bahwa kita 100% self-managed organization. kita bisa dibilang bossless. Jadi, kita nggak mengenal istilah boss. Semua bisa berkontribusi di semua area yang kita memang inginkan. Sedikit tentang saya, ya, tadi udah dibahas juga oleh Dhani, saya banyak lama itu di financial, di banking tepatnya, dari Citibank, dari BI, Pradidana Mon juga paling lama, dan terakhir di EKIPA. Saya sendiri background-nya sebenarnya kanban coach. Basically, ada di kanban coach, dan saya banyak berkecimbung di kanban. Apa ya, kok, kemarin itu? Oke. So, kita mulai. Saya paling senang untuk mulai bicara soal produk itu, bicara soal 6 produk ini, sebenarnya. Walaupun di 6 produk ini, seolah-olah, ini mah produk-produk besar. Ada Amazon, ada Facebook, ada Airbnb, ada GoFood, ada Netflix. Saya ambil di Indonesia ada GoFood, dan Ruangguru. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya apa sih yang kita lihat dari produk-produk ini? Mungkin teman-teman bilang, oh ini aplikasi besar, oh ini perusahaan besar. Kalau saya melihatnya ini bukan perusahaan besar, ini adalah sebuah produk yang punya goal yang sangat spesifik terhadap customer-nya. Dan beberapa produk yang saya share di sini, ini semua bisa kita bilang adalah game changer. kenapa game changer? Waktu pertama kali kelahiran Amazon, walaupun dia bukan satu-satunya e-commerce di dunia, tapi dengan yang namanya e-commerce itu merubah kita sebagai manusia dari cara kita bertransaksi, kita bertransaksi jual-beli, dari yang tadinya offline menjadi online. Dan si Amazon ini akhirnya menjadi sebuah platform yang memungkinkan hal itu terjadi, kemudian dia twisting programnya dia, dia twisting produknya dia, sehingga yang namanya online selling itu, online buying and selling itu akhirnya menjadi sebuah coach-uncoach new normal sekarang di dunia. Jadi, kalau kita lihat Facebook, apa yang dilakukan oleh Facebook? Facebook itu bukan sekedar sosial media, bukan sekedar produk, enggak. Tapi dia merubah gimana cara manusia berinteraksi. Gimana cara manusia bersosialisasi. Mungkin ada orang bilang, wah tapi bersosialisasi atau berinteraksi lebih enak offline. Ya mungkin iya, tapi coba kita tanya anak-anak kita gitu. Gimana dinamanya Facebook itu, dari mulai orang berinteraksi, dari mulai orang berpolitik, bahkan kita bisa gain suara politik itu even on Facebook. So, enam produk ini yang saya share di sini, memiliki sebuah kesamaan, yaitu goal yang mereka lakukan itu jelas. Goal yang mereka tuju itu jelas. Bukan secanggih apa produk yang dia punya, tapi setepat apa goal yang dia punya. Sehingga itu menjadi sebuah new normal buat kita, ketika kita ingin berinteraksi terhadap produk-produk ini. Ketika kita ingin traveling, kita sekarang udah gak mikirin cari jasa, mau nginep di hotel mana kan, langsung kita cari Airbnb. Kenapa? Karena yang udah ada di pikiran kita, oh saya mau cari tempat penginapan, murah tapi bagus. Yang kita ingat, kita buka langsung Airbnb. jadi kita bicara soal produk, kalau katanya si Roman Pickler, jadi Roman Pickler ini salah satu product management consultant yang toolsnya dia dan caranya dia itu dipakai, bisa dibilang mostly di banyak product management di dunia. Teman-teman bisa search di Google, romantickler.com. Si Roman Pickler ini bilang gitu, bahwa produk ini harus punya value. gitu, harus punya value. Jadi dia pertama bilangnya bukan harus menghasilkan, no. Pertama dia bilangnya itu produk ini harus punya value. Baik buat customer dan buat si company itu sendiri. Value apa sih yang dikasih oleh sebuah produk? Simple buat dia. Memecahkan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Itulah esensi dari sebuah produk. Kalau kita lihat lagi di slide sebelum ya tadi, apa sih yang diselesaikan oleh GoFood? GoFood itu menyelesaikan gimana susahnya kita orang kantoran untuk mencari makan yang tidak deket dengan tempat makanan. Perkantoran yang tidak deket tempat makanan. Dengan adanya GoFood, itu memudahkan kita untuk mendapatkan itu. Itu dia memecahkan masalahnya. Bukannya berpikir produk apa yang saya mau bikin, aplikasi apa yang saya mau bikin, tapi masalah apa yang saya mau pecahin. Jadi kalau kata si Roman Pickler, produk itu harus ada value-nya buat user ketika dia bisa mengadress a problem or provide a benefit to a group of people. Sedangkan untuk di sisi company, di sisi perusahaan, tempat yang bikin produk itu, udah pasti pertama generate revenue. Tapi dia tambahin lagi di belakangnya bahwa produk itu harus membantu untuk menjual produk yang lain lagi, produk atau service yang lain lagi. Jadi, kita bisa lihat bagaimana dimensinya sebuah produk itu nggak hanya untuk, oh, saya ingin bikin aplikasi untuk ini. Tapi, pertanyaannya adalah, apa benefitnya buat customer? Karena kadang ketika kita bikin produk, kadang kita bikin produk, memikirkan sebuah produk, kadang solusinya itu nggak necessary harus bikin aplikasi juga. Kadang necessary nggak harus bikin aplikasi juga. Masalahnya apa? Oh, masalahnya ini. Oke, kalau masalah ini, saya even di tempat klien saya, kita lagi ngejalanin suatu, bikin MVP bahwa, ternyata untuk MVP pertama, kenapa kita harus susah-susah bikin aplikasi? Bikin aja satu single website untuk kita jadikan MVP. Product at the end adalah mengenai sebuah goal. Jadi, ketika kita mau build produk yang relevan, kita selalu melihat tiga tahap dari mulai visi, strategi, dan taktik. Taktiknya seperti apa? Kebanyakan kita, ketika kita bicara soal agility, kita bicara soal soal agile, yang pertama kali kita lakuin, yang selalu kita fokus itu terus di sini. Kita selalu berpikir bahwa, yuk kita agile, kita mau bikin produk agile, oke yuk, let's do it scrum. Yuk kita bikin scrum, kita bikin squad, kita cari scrum master. Ya, pasti pertama kali dicari itu, yuk cari scrum masternya. Kita cari scrum masternya. Di dalam produk, di dalam scrum, di dalam scrum, ketika kita bikin sprint planning, itu kita mengenal tadi yang Danny udah sebut, ada namanya backlog, ada namanya user story. Pertanyaannya adalah, dari mana user story itu nanti berasal? Dari mana user story itu berasal? Inilah yang kita sebut dengan istilah product management vacuum. Ini yang biasanya, dua area ini yang biasanya suka ketinggalan. Kita langsung jumping ke delivery product itu, kita langsung jumping di scrum ya, tapi yang ininya, biasanya kita suka lupa, umumnya, suka ketinggalan. So, ini balik lagi, dari si Roman Pickler ini, bilang bahwa, semua harus berangkat dari, visi dulu. Kalau dilihat, dua lingkaran terbesar ini, ngomongnya visi. Company vision dulu. Kalau teman-teman di BFV, visinya BFV ini apa dulu? Karena semua harus, rootnya ke sana. Visi yang kita punya itu, biasanya rootnya itu adalah, customer kita maunya seperti apa. Apa yang kita mau kejar oleh customer kita. Baru dari situ akan turun sebagai product vision. Jangan sampai visinya company apa, produk yang kita bikin, gak ada hubungannya dengan visinya company kita. Jadi, alignment antara company vision dan product vision itu, ya sangat dibutuhkan, bahwa produk yang kita hasilkan nanti, ya pasti akan align dengan visinya company kita. Nah, bicara soal product vision, itu kita bicara soal long term, yearly, bahkan bisa lebih. Kita ngomong visi dulu. Ini even, jauh hari sebelum sprint satu kita mulai. Kita mau punya product vision yang seperti apa. Visinya seperti apa. Kemudian baru masuk ke strategi. Itu ngomongnya udah mid term. Kita bikin business model canvas, kalau memang dibutuhkan. Which is itu gak wajib juga, tergantung kebutuhan masing-masing organisasi. Tapi, makanya saya sebutnya business model. Business modelnya seperti apa. Roadmapnya seperti apa. Ini sangat penting sekali. Kita bicara soal roadmap. Ini, udah ngomong vision, ngancat ke scrum, ininya ketinggalan. Dan ini sering sekali kejadian. Jadi, di dalam strategi, kita bicaranya soal, 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 apa namanya, di mid term, di quarterly, bahwa secara quarterly, kita harus selalu cek. Cek pulse. Gitu. Kita cek lagi di dalam, bahwa apakah roadmap kita ini masih online terhadap visi yang udah ada. Ingat, di dalam agile itu, sebenarnya bukan seberapa cepat kita bisa merilis. Tapi, seberapa cepat kita bisa beradaptasi dengan kondisi di market. Atau kondisi di luar. Gitu. Kalau kita bisa melakukan perilis atau iterasi yang cepat, yes, it's good. Tapi, ketika ada perubahan, seberapa cepat kita bisa beradaptasi, that's the true agile. Jadi, ketika kita bicara soal strategi, yang dilihat itu adalah mid term. Nah, ini adalah product management vacuum. Baru setelah itu kita bicara soal taktiknya. Taktiknya mau seperti apa. Gitu. Kalau kita bicara soal scrum, then let's do it scrum. Ada product backlog, kita bikin spring backlog, kita ngomongin definition of done, dan lain-lain. Jadi, ini adalah circle atau ekosistem ketika kita mau bikin sebuah produk. Pastikan ketika kita mau bikin produk, circle ini udah ada dulu. Jangan sampai kita langsung jumping ke ujungnya. Jangan sampai kita jumping ke ujungnya, umumnya terjadi itu seperti itu. Kenapa sih kita bicara circle seperti ini? Karena, balik lagi. Ini kalau teman-teman ada yang lihat bundaran-bundaran ini ya. Empathize, define, empathize, define, ideate, prototype, test. Mungkin udah ada yang familiar dengan gambar ini, which is ini adalah gambarnya design thinking. Gitu ya. Sebuah framework yang dilakukan untuk mengideasi sebuah produk. Kalau tadi kita kembali lagi ke produk-produk yang ada. Dari Amazon, Facebook, mungkin apa, Instagram yang lainnya. Yang paling utama di depan itu ini. Empathize. Empathize the customer. So, apa yang kita lihat sekarang? Produk-produk yang baik, produk-produk yang bagus, gitu ya. dan produk-produk yang sangat-sangat baik sekali dalam melakukan evolusi adalah produk yang sangat customer centric. dimana produk itu, kalau pas kita pakai, kita bisa merasa bahwa, eh, ini, kayaknya produknya gua banget ya. Gitu. Ini kok kayaknya tahu banget nih produk ini, apa yang saya mau. mungkin teman-teman bisa melihat, mungkin teman-teman bisa melihat, kadang-kadang ketika kita lagi browsing di internet gitu, atau kita download banyak apps di Playstore, kita di beberapa produk yang besar itu, kita selalu merasa seperti itu. Yang paling gampang itu Google sebenarnya. Kalau kita lihat Google, kayaknya baru saya ketik satu kata di depan, kok dia udah tahu apa yang saya mau cari? Gitu. Kadang-kadang it's a little bit scary gitu, tapi, produk itu sangat customer centric sekali gitu. How to make the product is customer centric, itu adalah meng-empathize customer. Mungkin saya gak akan bicara banyak soal design thinking gitu, tapi, step pertama di dalam design thinking, itu empathize the customer. Kita tempatkan diri kita, di customer. Put ourselves in customer's shoes. Jadi, sebelum kita start bikin produk, produk itu harus berasal dari customer dulu. Mungkin cara yang paling sederhana, yang dulu pernah saya lakukan, di salah satu klien saya gitu ya, dia waktu itu bilang gitu, kok produk saya iterasinya buruk banget. Akuisisinya tuh juga jelek. Jadi, kita udah release, kita udah ada di Playstore, kita udah punya website. Kenapa unique usernya tuh dikit banget? Kenapa gak banyak yang memakai produk saya? Cara yang paling simpel untuk dilakukan adalah, coba kamu panggil tim kamu, suruh pakai produknya. Terus kita balikin ke diri kita, kira-kira lu mau gak punya, kita memaintain produk ini. Kira-kira kita mau gak pakai produknya. mungkin ini bisa jadi satu eksersis yang cukup berguna juga gitu untuk memastikan apakah produk kita yang kita bikin udah cukup customer centric. bisa dilakukan ke diri sendiri, bisa dilakukan ke diri sendiri, bisa kita lakukan di internal. Coba disuruh pakai, apa feedbacknya, apa masukannya. Ingat, kembali lagi, produk yang sukses adalah produk yang sangat-sangat-sangat customer centric. Itulah kenapa di dalam desain thinking, empathize ditempatkan di paling pertama. Dia meng-empathize dulu customer. Kemudian baru dia define. Ketika kita udah dapet apa yang diinginkan oleh customer, baru di-define. Mana yang nanti akan menjadi MVP-nya. Baru di-ideation. Baru bikin prototype dan di-test. Jadi, pengalaman saya ketika saya mulai journey saya gitu, sebagai agile coach. Even ketika kita bikin desain thinking, itu prosesnya agak kebalik. Jadi, dia design, dia define dulu, si orang ini melakukan define dulu, tanpa dia mendapatkan, dia meng-empathize customer-nya. Dia ideation, dia prototype, dia test, baru dia ke customer. Jadi, kebalik prosesnya. Jadi, dia define dulu, baru dia test ke customer. Alhasil, ya, banyak produk itu di-reject akhirnya oleh customer. Karena dia enggak build produk itu dengan customer-nya dia. So, ini adalah langkah step awal ketika kita mau bikin a new product. Ini saya bicara untuk a new product. Empathize customer-nya dulu. Siapapun customer-nya, siapapun market-nya. Customer itu bisa external, bukan external dari BFI, atau mungkin kita bikin internal apps di mana customer-nya adalah ya internal BFI sendiri. Ketika kita bikin aplikasi tentang HR, ya berarti customer-nya BFI employee. Kita bikin produk, produk PO tentang procurement, ya berarti customer-nya team procurement atau team operation. bikin produk kita dengan customer kita. Baru setelah itu kita tentukan visinya. Kita tentuin visinya. Bikin yang namanya board. Bikin yang namanya vision board. Gitu. Ini tools ini, tools vision board ini cukup berguna. Bentuk kayak itu sebenarnya gak harus necessary seperti ini. Gitu. Gak harus necessary seperti ini. Tapi items yang ada di dalamnya, atribut yang ada di dalamnya setidak kayak itu bisa terjawab. Kalau dilihat dari yang paling atas, kita bicara soal visi, pertanyaannya adalah what is your purpose for creating the product? tujuannya apa sih? Itu pertanyaan. Pertanyaan pertama. Dan harus bisa kita jawab sebagai seorang product owner. Tujuan kita apa? Bikin produk ini. Oh, tujuannya untuk kalau kita mau bikin produk HR, ya agar si employee di teman-teman di BFI itu sangat bisa mudah berinteraksi dengan HR activity. Dari mulai cuti atau mungkin lembur dan lain-lain. Nah, baru kasih pertanyaan yang kedua. ada hal positif enggak yang bisa dibawa? Jadi, kalau pertanyaan pertama kita udah bisa jawab, kasih pertanyaan yang kedua. Hal positif apa yang bisa kita bawa dari produk kita? Umumnya, kita bisa jawab pertanyaan pertama, tapi masuk pertanyaan kedua itu mulai kita bingung. Kenapa? karena biasanya ketika kita kita bikin sebuah produk, kita bikin sebuah produk, mindset kita itu adalah produk itu keluar dari dalam keluar, bukan dari luar yang ke dalam. Bukan dari customer-nya itu produk itu jalan. Tapi, ah saya cuma mau bikin produk A. Saya cuma mau bikin produk A. Sehingga, oh saya tahu saya mau bikin produk ini untuk ini. Tapi ketika ditanya, hal positif apa yang bisa kita bawa? Itu harus tahu dari customer kan? Customernya harus tahu dulu, bahwa ketika produk ini dirilis, ada, kita menyelesaikan problem A, B, C. Minimal problem A si customer ini yang bisa saya selesaikan. Ketika kita menjadi seorang product owner atau product manager istilahnya, dan untuk bikin new product, pastikan kita punya yang namanya product vision board. Dan ini, at least semua informasi yang kita mau itu ada di dalam sini. Jadi baru berikutnya kita bicara soal target. Kita bicara soal needs. Kita bicara soal bentuk produknya. Business goals-nya apa, kompetitornya siapa, revenue stream-nya seperti apa, cost factor-nya seperti apa, dan channel-nya seperti apa. Ini adalah basic vision board yang umumnya digunakan untuk mengvisualisasikan visi dari sebuah produk. Sekarang pertanyaannya, apakah ini bertahan selamanya. Tadi, ingat ketika kita bikin yang namanya product vision di depan, bahwa product vision itu long term. Long term itu artinya bukan selamanya. Tapi bisa dalam waktu satu tahun, bisa dalam waktu dua tahun. Bisa jadi visi yang kita punya di tahun ini, ternyata karena marketnya berubah, pasti berubah. So, product visionnya akan berubah. Ketika kita sudah bikin produk yang sangat customer centric, dan kita semua juga tahu bahwa customer demandnya seorang customer itu, satu customer itu keinginannya kan banyak banget. Apalagi kita sudah bicara customer yang lintas generasi. Keinginan customer dari generasi gen X, gen Y, milenials, sekarang senials, itu sudah beda-beda. Kita semakin ke sini bertemu dengan generasi yang berbeda pula. Oleh karena itu namanya product vision itu pasti akan berubah. itu pasti akan berubah seiring dengan perjalanan waktu si produk itu. Itulah kenapa dia ada time frame-nya, tapi biasanya yearly. Kemudian kita sudah bikin product vision, product vision yang sudah jadi, barulah kita pikirkan goal-nya. ini sebenarnya ilustrasi yang sangat umum dipakai di setiap acara ejal. Saya bicara kalau misalnya namanya product, dan ini sangat relevan bahwa kembali lagi, goal-nya produk kita itu apa? Umumnya ketika kita bikin produk, kita fokus terhadap fitur, bukan terhadap goal. Biasanya seperti itu. Jadi, saya mau bikin produk A, nanti di dalamnya ada fitur A, B, C, D, F, G. Tapi kalau kita tanya, goal-nya apa? Goal yang sama, fiturnya bisa berbeda. Tapi kalau kita sudah bicara soal fitur, kita sudah bicara soal fitur, ketika goal-nya bergeser, itu nanti biasanya akan rumit. Kalau dilihat dari ilustrasi di sini, yang menyatakan dua produk ini apa? Alat transportasi, kan? Kita bicara soal alat transportasi. jadi katakan ada seorang produk owner ingin bikin sebuah alat transportasi untuk membawa orang dari satu titik ke tempat titik yang lain. Dari A ke B. Goalnya dia itu itu, membawa orang dari satu titik ke titik yang lain. Kalau kita bicara soal fitur, kita akan ngomong di yang paling atas. Kenapa? Oh iya, saya harus bikin bannya dulu. Ini dasarnya, ban sama sasis. Dasarnya itu. saya harus bikin fondasinya dulu, baru saya bisa bikin mobil. Tapi, pada saat itu customer belum bisa nikmatin, kan? Kan gak mungkin customer cuma naikin sasis doang. Gak akan bisa, gitu. Customer belum bisa ngikutin. Kemudian fitur berikutnya apa? Oh iya, kita lagi bikin fiturnya adalah bodinya. Karena ini dilakukan di dua tempat yang berbeda. Satu sasis, satu bikin bodinya. Tetap aja customer belum bisa pakai. Customer baru bisa pakai nanti ketika mobilnya udah jadi. Bayangkan kalau ini prosesnya adalah dua bulan, dua bulan, dua bulan, berarti itu enam bulan sendiri, baru di bulan ketujuh atau bulan kedelapan orang itu baru bisa pakai produknya. Kalau kita fokusnya on fitur, inilah yang umumnya terjadi. Tapi kalau kita bicara soal goal, kembali lagi, gitu. Goalnya apa? Oh goalnya adalah untuk membawa orang dari satu titik ke titik lain. Ya udah, karena saya bikin roda itu lama, saya bikin sasis itu lama, ini saya kasih skateboard dulu. Senang gak customer? Ya depends. Mungkin ada yang, ya mana bisa saya pakai, jaraknya cuma sedikit dong. Tapi ternyata ada customer lain yang bilang, oh kayaknya ini gue bisa pakai dulu deh. Minimal saya dari satu titik ke titik lain, walaupun gak bisa terlalu jauh, itu dia bisa membantu masalah saya mungkin 10% problem saya. Which is, udah ada 10% problem yang bisa kita selesaikan. Atau mungkin 5% problem dari 100% masalah customer yang ada sekarang. Mungkin 5% kita udah bisa selesaiin. Ya mungkin customer bisa pakai, bisa lumayan pakai, tapi belum happy-happy banget. Tapi artis dia udah bisa merasakan manfaatnya sedikit. Kemudian kita bikin iterasi berikutnya, karena susah pakai skateboard, kita kasih pegangan. Jadilah bentuknya mungkin seperti scooter atau otopet. Ya sekarang udah mulai banyak, setahu saya kayak di Grab, dia udah mulai banyak skuter seperti ini. Membantu gak? Ya lumayan, bisa beberapa kilo juga. Mungkin satu. Ya beberapa kilo bisa jalan. Walaupun belum ideal, tapi ini sangat membantu. Setidaknya saya dari satu gedung ke gedung lain, saya bisa pakai ini dulu deh. Saya bisa pakai ini dulu. Iterasi berikutnya, dia bikin sepeda yang mungkin lebih canggih. Iterasi berikutnya, baru dia bikin motor, baru terakhir dia bikin mobil. Goal dari iterasi pertama sampai iterasi terakhir itu gak pernah berubah. Goalnya masih sama. Bikin alat transportasi untuk membawa orang dari satu titik ke titik lain. Tapi MVP yang dia hasilkan atau minimum viable product yang dia hasilkan saat itu adalah skateboard dulu. Kalau dibandingin sama yang di atas, di mana yuk kita rilis fitur A dulu. Kita rilis fitur A dulu, belum tentu ketika kita bikin rilis fitur A, goalnya itu tercapai. Mungkin goal dari sisi developer, ya tercapai, saya udah deliver. Tapi goal dari sisi customer itu udah tercapai atau belum. Gitu. So, ketika kita udah punya vision board, fokus terhadap goalnya. Produk ini yang kita mau bikin, goalnya apa? Tujuan ke customer-nya apa? Dan untuk bisa kita tahu goal, kita harus empathize dulu terhadap customer kita. kita harus tahu dulu apa yang sangat dibutuhkan oleh customer kita saat ini. Kadang, hasilnya gak necessary harus produk yang sophisticated. Seperti tadi saya bilang, MVP-nya bisa jadi satu landing page yang isinya cuma nomor telepon. Ketika di telepon, nyamuk ke customer service. Itu seperti MVP-nya yang gojek pertama kali. Sebelum dia bikin mobile, isinya cuma satu landing page, isinya ada nomor telepon, pas di telepon, ada customer service. goalnya dia dari 10 tahun lalu sampai sekarang gak pernah bergeser. Untuk memudahkan orang mendapatkan transportasi. So, ketika goal terhadap produk ini kita udah punya, barulah kita bikin roadmap. Nah, go produk roadmap, ini yang umumnya dan biasanya saya saya ketemu itu ini ketinggalan. Ketinggalan dibikin. Kita cuma punya bahwa ini saya punya requirement untuk bikin project ini. That's it. Jadi ketika projectnya udah selesai, yaudah nanti kita pikirin lagi buat BRD berikutnya. Tapi kalau kita bicara roadmap itu agak berbeda. Kita bicara roadmap, kita udah bicara soal release-nya. Apa yang udah saya planning saya dalam satu tahun ke depan. Which is ini gak harus necessary bikin empat kolom ya. ini bisa lebih dari empat kolom gitu. Kalau kita bikin contoh mungkin dalam satu tahun ke depan di quarter pertama saya mau release apa, quarter kedua goal-nya apa, quarter ketiga goal-nya apa, quarter keempat goal-nya apa. Di dalam satu quarter mungkin saya ada beberapa release. Jadi kalau diperhatiin di go produk roadmap ini antara dari tanggal terus nama release-nya apa, berikutnya itu muncul goal. Kembali lagi yang muncul adalah goal-nya apa. The reason for creating the new release. Alasannya apa saya punya release ini. Baru berikutnya adalah fiturnya. Jadi bukan kebalik, bukan fiturnya dulu yang ditulis, tapi goal-nya dia apa. Contohnya, ini ada contohnya. Ini saya ambil sampling ya, gitu, bahwa ada sebuah produk di quarter pertama, goal-nya dia adalah akuisisi. Free apps, limited in-app purchase. That's it. Itu goal-nya dia. Di quarter pertama itu yang akan dia lakukan. Baru dia bikin fiturnya dia, dia bikin fiturnya yang dia highlight aja mungkin ada basic game functionality, ada multiplayer, mungkin ada FB integration. Kemudian terakhir baru matrix. Matrix itu perlu kita punya untuk mengukur sesukses apa produk yang udah kita release. sebenarnya matrix ini bisa macam-macam. Kalau produk kita bentuknya mobile apps dan bisa di-download di Play Store, mungkin matrix yang paling sederhana berapa banyak orang yang download. Itu bisa jadi matrix sederhana. Atau berapa banyak orang yang login, berapa banyak unique user. Itu matrix-matrix standar yang biasa digunakan untuk aplikasi berbasis apps atau web. Jadi, berapa banyak orang download, berapa banyak orang yang login, berapa banyak unique usernya. di sini dia bicaranya goal lagi akuisisi. Kemudian di quarter berikutnya dia bicara selalu aktifasi. Baru dia ngomongin fiturnya. Jadi, produk roadmap kalau dari saya bahwa ketika kita sebelum mulai sprint pertama saya, kita punya namanya produk roadmap itu saya print, saya tempel gede-gede di ruangan. Deket-deket squad. Jadi, si PO, si squad, semuanya bisa melihat dari mulai produk vision sampai roadmap-nya kita, kita bisa lihat. Ketika kita nanti mengiterasi sprint kita, kita selalu relook lagi ke sini. Pertanyaan yang lagi, roadmap bisa berubah nggak? Bisa banget. Sangat bisa. Ingat, di dalam agile, salah satu agile manifestonya itu kan responding to change, over following a plan. mungkin di awal tahun kita udah punya produk roadmap seperti ini. Eh, tiba-tiba di bulan Maret COVID. Sehingga pas kita lihat di second quarter, kayaknya goal kita untuk second quarter ini harus kita revisi. Karena ternyata customer demand-nya udah bukan offline lagi, full online dengan adanya COVID ini. Berarti roadmap berubah. Itulah kenapa di depan ketika kita ngomong strategic, strategic itu quarterly. Strategic itu di-review quarterly setiap tiga bulan. Dan biasanya menggunakan OKR, Objective and Key Result. Bahwa setelah tiga bulan kita release goal dari produk kita, itu nanti kita review lagi gimana hasilnya dan apakah di quarter berikutnya masih relevan atau nggak. Jadi, ini tools kedua yang bisa digunakan, tools umum kedua yang bisa digunakan dalam mengembangkan sebuah produk, menggunakan yang namanya product roadmap, go product roadmap. Ketika kita udah punya roadmap, kita udah bikin nih, roadmapnya kita udah bikin, quarter pertama seperti apa, quarter kedua seperti apa, quarter ketiga bagaimana, baru kita mappingin yang namanya user story. Nah, ini kembali lagi tadi pertanyaan di awal atau mungkin Dhani tadi udah sempat udah sempat apa namanya, Dhani udah sempat mention bahwa sekarang kita bekerja menggunakan user story. Nah, tadi saya tanya, user story itu berasalnya dari mana? Kembali lagi, umumnya yang terjadi tiba-tiba udah keluar aja gitu user story atau produk backlognya tanpa melalui proses yang sebelumnya. Jadi, orang cuma bikin sticky notes atau mungkin sekarang lewat collaboration toolsnya bisa lewat Jira, lewat Mural, lewat Miro gitu mungkin ya. Tapi, dia nggak melewati proses vision dan strategiknya. User story ini harus keluar berdasarkan roadmap yang kita ambil. Itulah kenapa tadi roadmap itu ngomongi quarterly. Karena ketika kita bikin user story, kita ngeliatnya itu nggak vertikal dari atas ke bawah tapi ke samping, ke horizontal. Kalau kita ngeliatnya vertikal dari atas ke bawah itu berarti kita ngomongin fitur. Oke, di queue pertama fitur saya adalah saya mau ada search email dan file email. Berarti nanti yang dilihat ini begini. Yang dilihat ke bawah begini. Search email dan file email. Jadi, semua fitur yang ada dari yang biru-biru ini sampai ke bawah ini harus kita rilis semua. Padahal mungkin goal ketika ini dirilis bisa jadi ini goalnya belum tercapai gitu. apa manfaatnya buat customer kita rilis aplikasi isinya cuman search email doang. Tapi kalau kita bicara goal ngomongnya itu horizontal ke kanan. Kalau bikin user story mapping. Jadi, mungkin ini buat teman-teman product owner di BV atau mungkin ada Scrum Master juga di sini. Ketika kita bikin increment kita bikin produk rilis liatnya itu ke kanan. Kalau kita lihat ke kanan ini kan goalnya. jadi fitur boleh aja ditambah terus ke bawah tapi mana yang mau kita rilis itu liatnya dari kiri ke kanan. Ini disebut user story mapping. Inilah yang nanti akan menjadi produk backlog dan masuk di sprint 1. Jadi, kalau kita lihat bentuk seperti ini konsep ini waktu itu dikembangin oleh si Jeff Patton. Jeff Patton itu juga salah satu produk owner salah satu produk owner yang dia lebih banyak bicara soal user story mapping gitu ya. Bahwa user story itu sebaiknya kita bikin itu bukan by project. Jadi, bukan user story untuk 3 bulan ke depan. Jadi, untuk requirement ini. Enggak. Cobalah bikin user story untuk 1 tahun ke depan. Apapun itu bentuknya. Mau idenya kayaknya nggak mungkin gitu. Mau idenya mungkin nggak make sense secara teknologi. Masukin dulu semua di dalam. Dan bikin ke samping. Sorry, bikin atas ke bawah. Yang di atas ini mungkin disebutnya epic. Kita disebut epic. Mau epicnya ada apaan dulu? Baru detailnya apa? Baru dari sini kita tentuin goalnya yang mana. Jadi, stepnya seperti itu. Kenapa? Karena setelah ini jadi, setelah proses ini jadi, jadi barulah kita ngomong namanya product backlog prioritization. Jadi, mungkin kalau area ini udah 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 common lah ya. Mungkin teman-teman udah biasa. Biasanya langsung jumping ke sini. Ngomongin product backlog prioritization. Langsung bicara soal product backlog prioritization. Product backlog prioritization, ini semua ini akan menjadi product backlog. Ini semua ini akan menjadi product backlog yang kuning-kuning ini. biasanya user story itu di-mappingin langsung ke product backlog. Tapi ketika bilang prioritas, kembali lagi ke goalnya. Goalnya itu kemana? Menurut si Gunter Verheyen, kalau nggak salah waktu itu juga pernah ada pit up di ATC juga. Dia salah satu scrum master juga yang cukup disegani. Dia enak, dia bikinnya seperti ini. Saya paling-paling senang ngeliat gambar ini untuk product backlog bahwa dia clear, dia bikin. Yang namanya product backlog itu kan diurutin dari paling atas ke bawah, dari yang paling prioritas sampai yang paling nggak prioritas. Biasanya kita mengenal seperti itu. Paling prioritas sampai paling tidak prioritas. Tapi dia, si Gunter ini enaknya dia bikinnya lebih clear, bahwa paling atas itu yang udah well-planned. Yang udah well-planned. Artinya di product backlog itu semua informasi yang dibutuhkan itu udah ada semua di dalam. Jangan kita masukkan product backlog yang masih di-refine, ditaruh di atas. Di-refine itu artinya kita udah tahu mau bikin apa, tapi masih ada beberapa informasi yang harus saya kumpulin lagi. Karena mungkin belum lengkap. Kalau kita mau nyusun backlog dari yang paling atas, yang well-planned itu adalah sprintable. Artinya yang bisa dijalankan langsung di-sprint. Baru berikutnya product backlog yang masih perlu di-refine. Baru terakhirnya adalah future ide. Makanya tadi saya bilang ketika kita bikin product backlog, kita bikin user story, semua ide, semua hopes, semua dreams, masukin semua di sana. Kita mau bikin aplikasi multi-finance yang bisa pakai VR, masukin aja di dalam. Masukin di dalam semuanya. taruh ke yang paling bawah. Jadi nanti siklusnya selalu dari atas, atas selesai dia naik lagi. Yang di atas kita refine, kita dapat plan-nya semua jadi, spring jalan, naik lagi di bawah ke atas. Begitu dan seterusnya. Nggak ada berhentinya. Dan yang namanya backlog ini nggak akan pernah ada berhentinya. Sama seperti story mapping yang tadi. Ini bisa terus ke bawah, ini bisa terus ke samping. itulah kenapa product management atau product experiment dibilangnya never ending journey. Kalau ditanya, kapan saya berhenti kerjanya kalau begitu? Kapan saya sebagai product owner berhenti kerja? Ketika produk ini udah nggak diinginkan lagi di masyarakat. Ketika masyarakat udah nggak mau pakai produk ini lagi, atau company memutuskan kita stop produk ini. berarti selesai. Selesai. Udah. Kita nggak lanjutin lagi. Kita pivot ke produk yang lain. Tapi selama produk ini masih dipakai, masih ada customer-nya, masih menghasilkan, masih apa namanya ya, masih demand-nya masih ada. Biasanya kita, saya dulu di tim IT nih, ketika project udah selesai, let's focus in production. ngurusin error, dan segala macem gitu ya, ngurusin BAU-nya. Tapi nanti si usernya, dia juga udah berhenti, dia nggak ngapa-ngapain lagi, dia nggak mengiterasi lagi produk yang mau dia bikin. Akhirnya produk kita stuck di situ-situ aja. Padahal mungkin customer banyak yang dia mau. Mungkin iterasi dari customer itu banyak, tapi nanti dia tunggu projectnya jalan lagi aja. Yang terjadi apa? Produknya stuck, kompetitor masuk, produknya lebih canggih, ditinggal produknya kita. Itu selalu siklusnya seperti itu. Itulah kenapa namanya product making, itu never ending journey. Apapun ide, apapun harapan, hopes-nya, dreams-nya, mimpinya, mau sekonyol apapun, masukin di sini. Masukin aja. Kayak contoh kayak tadi, saya mau bikin multi finance apps yang bisa pakai VR. Full VR, jadi saya milih-milihnya itu pakai VR nanti. Saya mau ada AI-nya, saya mau robotik. Customer service, saya maunya semua robotik. masukin semua ide-ide di dalam. Percaya, lama-lama itu akan nanti diiterasi oleh tim developer, oleh tim product owner itu sendiri. Nah, ketika produk backlog kita udah jadi, barulah kita masuk ke sini. Kembali lagi, ketika kita bilang, yuk kita agile, biasanya langsung loncat nih ke slide yang ini, langsung scrum, that's it. lupa tuh yang tadi di depan. Dan, saya gak bilang, gak bilang itu, ini, ini umum, ini, karena ini common terjadi gitu. Kenapa sih selalu bermula dari scrum? Karena, biasanya, agility itu, atau agile transformation, biasanya startup itu dari IT, umumnya. Karena, memang agile itu dulu pertama kali diformulasikan itu sama sekelompok developer. Itulah kenapa terbentuk agile manifesto. Itulah kenapa scrum itu terjadi. Jadi, biasanya, prosesnya tuh terjadinya tuh di area IT dulu. Yuk, langsung jalanin scrum. Dulu, saya juga alamin di company yang lama, gitu ya, di banking, gitu. Langsung kita scrum. Sampai kita udah jalan, sampai 20 sprint, kok kayak gak rilis-rilis, gitu. Ini kayaknya udah 20 sprint, tapi kok gak jadi-jadi, gitu. Terus, apa bedanya sama saya yang ngejalanin waterfall? Ternyata, makin ke sini, kita belajar, ya, kita kehilangan step yang di depan tadi. Jadi, kita hanya membawa, di ARD yang kita punya, di scrum. Scrum yang kita bikin, masih fitur-based, which is, to be honest, gak ada bedanya ketika dulu kita menjalankan project yang sifatnya waterfall. Semuanya kan by fitur, fitur ini berapa lama, fitur ini berapa lama, terus nanti udah selesai UAT, gitu kan, baru implement, gitu. Nah, dulu, jujur nih, waktu awal-awal saya masih awam, gitu, di scrum, cara yang sama, cuma saya bagi-bagi nih, sprint 1, sprint 2, sprint 3. Akhirnya terjadi, mini waterfall. Nah, itu kita selalu terjebak di mini waterfall. Terus, oke, kita produk backlog udah ada, kita udah jalanin prosesnya, visionnya udah ada, strategy udah ada, kita scrum, that's it, jalan. Satu lagi yang ketinggalan, ini, feedback loop. Ini lagi-lagi, dari si, Gunter ya, Gunter Verheyen, si Bapak Brewok itu, satu tuh, kemarin. Dia selalu menekankan ini, feedback loop. Build, learn, build, measure. Jadi, kita bikin, kita pelajar, kita bikin, kita ukur pakai matrix, kita pelajarin. Feedback loop ini, bentuknya seperti apa sih? Macem-macem. Salah satu feedback loop, yang paling mudah ditemuin itu adalah, kalau teman-teman buka Google Play Store, lihat di salah satu apps, apapun, lihat di kolom komen. itu salah satu feedback customer. Saya, kebetulan, ya, mungkin open sedikit gitu ya, saya lagi nanginnya satu klien, yang direkturnya baru pindahan, dari salah satu e-commerce. which is teman-teman, pasti tahu lah ada di mana itu. Jadi, si, direkturnya itu, waktu itu kita ketemu, dia ngobrol. Dulu saya, di e-commerce tempat saya itu, kita punya satu moto. Punya satu, satu, apa, quote yang harus, ditanemin di lubuk hati sandu bari yang paling dalam. Itu adalah, jangan pernah baper sama data dan feedback customer. Seburuk apapun feedback yang kita terima, itu harus dibawa, diolah, diresearch, jadikan backlog. sampai segitunya. Jadi, setiap, setiap karyawan atau employee yang masuk di sana, gitu ya, di e-commerce itu, itu, bahkan di kantornya katanya itu ada, gede-gede tuh tulisannya, ditaruh di dinding gitu. Jangan pernah baper sama data dan feedback. Apa sih yang terjadi biasanya kita, kalau jadi teman-teman IT ya, atau teman-teman produk, kita udah rilis, wah, kita udah kerja capek-capek gitu kan, begadang gitu, gak kelar-kelar. Eh, dapet feedbacknya dari, dari customer, aplikasi jelek, lambat, gak bisa login, kok gak ada ini, gak ada itu, gak ada itu, biasanya kita, kebawa bapernya tuh mungkin ada aja. Ya, saya dulu ngalamin hal seperti itu, udah bikin capek-capek, si customer bilang, gak bagus, gak keren aplikasinya, gak asik, kayak ini dong aplikasi itu, lebih bagus. Lo bikin berbulan-bulan, jadinya begini dong, itu sering kita dapetin, hal seperti itu. Tapi makin kesini, akhirnya kita pikir, ya, itu suaranya customer. Itulah kenapa, kalau kita meng-empathize customer, coba kita balikin lagi ke diri kita. Kita kan juga melakukan hal yang sama, untuk produk-produk, yang kita download dari Playstore, bener gak? Mungkin kita, kita habis download, aplikasi X gitu, pas kita pakai, ini, jelek banget aplikasinya, yang kita lakukan apa? Uninstall kan? Pas kita uninstall. Terus, seberapa mudah untuk kita bisa, masuk lagi ke produk yang sama? Customer, customer sekalinya udah meng-uninstall, atau udah, no, udah, I don't want to use your product again, itu butuh effort yang lebih besar, untuk tarik lagi dia ke dalam, ketimbang untuk cari customer baru. Sebenarnya cara yang paling mudah, balikin lagi aja ke diri kita sendiri, gitu. Saya senang main game, gitu ya, saya senang main game, saya download macam-macam game gitu, di mobile. Ketika ada game yang, ah ini, kayaknya game ini cuma nyontek doang, gitu. Game ini cuma nyontek, nyontek dari Mobile Legends, nyontek dari GTA, gitu misalnya. Gak asik, saya uninstall, dan gak akan perasaan pakai lagi. Gitu. Itulah kenapa feedback loop itu sangat penting. Berikutnya, dari feedback, itulah akan menjadi produk backlog kalian lagi yang baru. Dan ini muter terus, gak akan pernah ada abisnya, sampai orang itu satisfy 100% terhadap produk kalian. Which is itu gak pernah ada, even untuk produk sebesar Microsoft dan Apple. Sampai sekarang, ya saya pakai produk Microsoft, sampai sekarang saya masih bilang, ini dikit-dikit patch, dikit-dikit patch, dapet lagi patch, dapet lagi patch. Apa yang dilakukan sama Microsoft? Dia ada automatic patch kan, yang lebih seamless dari sisi kita. Microsoft dikit-dikit bayar, dikit-dikit bayar, akhirnya apa? Dia punya Office 365. Coba bayangin kalau Microsoft gak peduli, gak dengerin hal-hal kayak begitu. Dia akan tetap dengan model bisnisnya dia yang lama. Dia udah akan ketinggalan dengan yang lainnya. Gitu. So, kalau kita udah menjalankan hijau, kita membuat produk, dan kita masuk ke scrum, yang pertama adalah, ini asalnya dari mana? Which is dari beberapa slide di depan. Yang kedua, ini. Seberapa cepat kita menangkep feedbacknya si customer? Ini tekniknya macam-macam kok. Makanya sekarang ada orang yang pekerjaannya UX, atau UX researcher. Itu umumnya dia muternya tuh di sini. Gitu. Baru yang terakhir adalah increment. Kita jalani scrumnya, release, terima feedbacknya, masukin lagi ke backlog, release lagi. Dapat feedback, masukin backlog, release lagi. Begitu terusnya sampai, yang gak ada habisnya, sampai produknya udah gak mau dipakai lagi. Jadi, teman-teman bisa lihat gitu ya, bahwa bikin produk itu, journey-nya tuh panjang. Dan ini, kita bereksperimen terus terhadap produk kita. Kita bereksperimen terhadap customer kita. Kalau ini, oh ini gak bisa pivot, pindah ke sebelah sini. Gak bisa pindah lagi. Risikonya gimana? Ya pasti akan ada. Risiko produk gagal itu sangat tinggi. Risiko produk gagal sangat tinggi. Baru aja semalam, saya call sama, ex-banking juga, yang sekarang ada di startup gitu ya. Which is yang dia mau resign lagi juga. Dia bilang, dia kerja di salah satu e-wallet di Indonesia, pokoknya yang paling gede. Dia udah rilis tiga produk, MVP, dan tiga-tiganya di drop. Kenapa? Karena ternyata, responnya, even di internalnya company itu, itu gak bagus. Jadi si CEO-nya bilang, daripada gue rilis ke customer, lu aja gak mau pakai produk yang lu bikin. Yang mending gak usah dilanjutin. Berhenti. Setelah 15 sprint. Bayangin, 15 sprint. Possibility itu ada? Ada banget. Karena apa? Karena dia ambil feedback. Feedback yang paling sederhana. Feedback yang ada di company dia sendiri. Baru setelah itu, dia melakukan incremental. jadi ketika kita bicara perjalanan sebuah produk, simpelnya seperti ini. Ini saya menyederhanakan sebuah proses yang sangat panjang. Saya sangat menyederhanakan proses yang sangat panjang. Tapi basicnya seperti itu. Dari vision, strategy, tactic. Dari produk vision, kita punya produk roadmap, kita punya user story, kita punya framework deliverable. Mendeliver produk. Dan ketika kita udah bicara soal mengkombine, by the way, ini di bawah saya gak setuju ya kata-kata agile, walaupun dari Gartner. Ini yang bener bukan agile. This is Scrum. Karena semua proses ini adalah proses agile. Walaupun di Gartner yang tulis, tapi saya boleh berargu dengan isilah yang dia pakai. Akhirnya kan kalau begini orang berpikir, oh agile itu Scrum. Nah, salah kan? Salah lagi itu. Keseluruhan proses ini ya keseluruhan agility. Dari mulai dia melakukan design thinking, dia mendapatkan feedback loop, learn, build, measure, sampai dia melakukan release. Ini gambar Gartner itu udah ada di mana-mana, tapi banyak orang argue, tolonglah Gartner ganti ini kata-kata yang bawah bukan agile. Semuanya udah bener, tapi yang bawahnya tolong ganti kata-kata bukan agile. Kalau agile development masih oke, tapi kalau agile ini ya semua ini agile. Prosesnya itu seperti ini, tapi gambarnya itu seperti ini. Kita biasanya muter-muternya itu di sini. Tapi ini biasanya nggak dilakuin. Eksperimennya, kita karena worry, takat ada resiko gitu kan, eksperimen ada resiko, akhirnya kita nggak jalanin. Akhirnya kita muter di sini, jalanin Scrum, di mana setiap produk backlognya adalah fitur. Akhirnya kita release adalah fitur base. Dan kita lupa gitu, bahwa customer itu bisa jadi fiturnya nggak dibutuhin sama customer. Karena kita nggak bertanya sama customer kita. Nah, so, untuk meretup, kita retrospectif dikit. Retrospectif saya yang pertama, build product with your customer. Always build product with your customer. Pak Dhani udah tau lah gimana caranya bikin produk dengan customer, bisa tanya dengan Pak Dhani. Tapi, ini adalah mindset yang selalu harus ada di kepala kita. kita menjadi seorang product manager atau product owner. Customer itu, kembali lagi, nggak necessary external customer. Kita mau bikin internal apps, berarti customer kita ya internal BFI. Selalu bikin barengan. Jangan modelnya bahwa, kita, even kita sebagai orang IT gitu ya, ah tunggu aja biar dia jadi. Bentar lah, gue nggak mau pikirin. Tunggu biar dia jadi. Nanti biar dia ngomong nih, A, B, C, D, F, G. Kita develop, jadi. Terus ternyata jadinya nggak sesuai yang kita mau. Si usernya bilang, loh, bukan ini yang seperti saya mau gitu. Eh, tapi kan biar di kamu ngomongnya A, B, C, D, E. Dan itu selalu terjadi di mana-mana. Etitude yang kita harus punya adalah, ketika kita menjadi seorang product owner, eh, apa yang bisa saya bantu untuk men-define produk kamu. Karena seorang stakeholder, business user, dia mostly punya ide, tapi dia nggak tahu gimana cara mem-breakdown apa yang dia mau. Itulah tugasnya seorang product owner, dibantu oleh Scrum Master. Atau siapapun yang bisa membantu si business user dan stakeholder itu. yuk, saya bantu. Kalau perlu, saya bikinin. Etitude itu yang kita harus punya. Itulah customer kita. Kita bikin internal apps, ya, business user itu customer kita. Gimana kalau kita keluar? Eksternalnya, customer kita keluar, gitu. Banyak cara-cara yang bisa kita lakukan dengan kita bikin validation, gitu. Mungkin lewat social media, mungkin kita keluar. Jadi, seorang product owner itu juga harus keluar, gitu. Keluar dari office. Lihat di market, tempatkan diri kita sebagai seorang customer. Bikin, apa namanya, survey. Itu salah satu yang biasa dilakukan oleh UX Research, gitu. Tapi kalau stakeholder-nya ada perwakilan dalam company kita, kerjasamalah bareng. Bikin produk kita tuh bareng-bareng. Jangan dibikin silo. Ini requirement, IT yang bikin, terus IT, oh ya kita jalannya scrum. Tapi IT doang scrumnya, gitu. Terus baru udah jadi UAT. Eh, gak sesuai. Jalan lagi. Itu bentuknya masih rada silo. Masih silo malah, sebenarnya. Retrospective kedua, iterasi. Iteration is everything. Gitu. Yang tadi kita bilang, ngelihat gambar mobil tadi. Tapi, kita udah punya goalnya, cuman kayaknya kita perlu ada fitur ini, nih. Release fitur sekecil apapun, kalau ada value-nya buat customer, Release secepat mungkin. Kalau kita punya scrum board tuh ya, udah biasa ya, teman-teman scrum master atau Danny tuh punya scrum board, yang ada di kepala kita, pindahin secepat mungkin apa yang ada di kiri ke kanan. Saya kebetulan kanban coach gitu ya, karena karya saya kanban, kita gak menata inbox yang lainnya, selalu goal saya adalah sesegera mungkin pindahkan yang ada di kiri ke kanan. Tapi ini kecil banget, Release. Gak usah nunggu fase 1, fase 2, fase 3, aduh ngomongin satu fase, satu fase 3 bulan. Ya dulu saya di banking, satu fasenya bisa 6-7 bulan sendiri gitu. Akhirnya fase 2, fase 3 saya keburu resign kan. Gak sempat dibikin akhirnya gitu. Tapi, fitur sekecil apapun, Release. Kalau ada value-nya, secepat mungkin. Make your customer happy. Jadi, dia release, ya mungkin gak happy banget, tapi mungkin ada happy-nya sedikit. Eh, BFU dan produk ini, bisa gue pakai. Wih, besok ada release lagi. Wih, ada update-an lagi. Sama kayak kita pakai WhatsApp atau Instagram, bener gak? Kalau teman-teman pakai Instagram, wih, sekarang udah ada story. Wih, sekarang udah bisa begini. Terus tiba-tiba, fitur yang kemarin, kok gak ada? Kok udah dihilangin? Ternyata ada feedback, mungkin fitur itu kurang bagus. Gitu seterusnya. Makanya kalau kita lihat produk-produk yang ada, gitu. Kayak contoh terakhir Gojek lah, tiba-tiba UX-nya berubah, kan? Wih, sekarang tampilannya berubah. Ada sedikit rasa happy, gitu, sebagai customer. Ih, lebih gampang nih. Gitu. Lebih gampang, padahal fiturnya gak banyak berubah di situ. Gitu. So, iterasi is everything. Secepat mungkin kita release. Sekecil apapun, secepat mungkin release. Gitu. Dan yang terakhir, untuk kita mengukur matriks produk kita, mungkin bisa dicoba dengan namanya OKR. Objective and Key Result. Gitu ya. Mungkin, ini pembahasannya bakal panjang kalau ngomong OKR, tapi, saya menerapin di klien saya, walaupun dia gak menerapkan OKR secara keseluruhan, dia masih pakai balance scorecard, masih pakai KPI. Setiap squad itu, status traps itu, saya bikin, harus punya OKR. Bukan saya bikin OKR, OKR itu harus dari mereka. Akhirnya mereka punya OKR. Mereka punya objektif yang sama dari mulai atas sampai bawah. Objektif ini sama, dari atas sampai bawah. Cuma, key resultnya berbeda-beda. Gitu. So, ya, itu penutup dari saya, dari retrospective kita. Dan, kalau ingin kontak, bisa langsung hubungin. Ada, saya put email saya, nomor handphone saya, saya put, link in saya juga, gitu. Atau bisa lewat Dani juga, gitu. Saya open, dan thank you, udah diundang. Thank you juga Mas Dani juga, untuk undang. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa kita bahas satu-satu. Oke, thank you Angga buat talk-nya. Berikut ini, kita buka sesi pertanyaan, sesi Q&A. Kalau ada pertanyaan buat Angga, silakan. di chat ada nggak itu? Kayaknya, tadi saya udah, saya nggak aktifin, unmute all, jadi, harusnya, Bapak Ibu bisa klik, mute sendiri-sendiri. Kalau nggak bisa, bisa chat ya. Kalau nggak bisa, unmute. Ada pertanyaan untuk, pembahasan ini? Nah ini ada satu pertanyaan, mungkin, ini agak panjang, mungkin Angga bisa sambil lihat juga. Iya, iya. Jadi pertanyaan dari Natalia, di BFI tidak semua permintaan mengenai build produk baru, tetapi justru lebih banyak enhancement produk atau sistem yang sudah ada. Kalau untuk enhancement, apakah ada quote-unquote rumus dari mana kita harus mulai based on step yang tadi dijelaskan? Iya, umumnya, kalau di company, kita banyak bicara sama legacy product, aplikasi legacy, yang memang udah ada dari sananya, yang memang udah, udah ada duluan, dan berikutnya, isinya enhancement, 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 umumnya seperti itu. Sebenarnya kalau ditanya, dari mana, gimana caranya kita bisa, apa, bisa ngerumusin. Kalau dari saya, start dari existing enhancement, di breakdown aja dulu, gitu, pertama kali. Ini langkah pertama ya, karena kita nggak bisa, nggak bisa nyelesain semua masalah. Bisa jadi mungkin aplikasi yang kita punya sekarang itu, there's too much problem, gitu, sehingga perlu di enhance satu-satu. Tapi, start dari enhancement yang mau dibikin sekarang, gitu. Kemudian, ini kebetulan saya juga ngelakuin di salah satu tempat, gitu, bahwa, sambil sprintnya berjalan, gitu ya, karena di sini kan menggunakan scrum, gitu, sambil sprint berjalan, si product owner-nya, coba meriluk kembali, produk ini secara holistic, gitu, produk ini secara holistic, tentuin aja road map-nya, dan goal-nya masing-masing. Walaupun mungkin kita pikir, tapi ini susah nih, ini nggak bisa, nggak bisa, tentuin aja dulu road map-nya. Karena nanti pasti akan ketahuan, bentuknya itu, apakah di requirement, atau di technical stack, atau technology stack, gitu. Yang, 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 saya akuin gitu, yang akan, yang cukup rumit adalah ketika aplikasi kita masih dibuat di technology stack yang lama. Karena mungkin bentuknya masih monolitik, sebutannya monolitik, atau mungkin masih based on mainframe, atau yang lainnya, gitu. Sehingga kalau kita mau pecah-pecah produk itu menjadi lebih kecil, service lebih kecil, mungkin itu agak rumit, gitu. Tapi, start dari yang ada dulu sekarang. Ini, ini saya pakai konsep Kanban, gitu, konsep Kanban itu adalah, selalu start dari yang udah ada dulu sekarang. Jangan, jangan ngeliat yang tadi di depan dulu, gitu. Selesaikan dulu, enak sepertinya mau dibikin. Kemudian, in parallel, coba, diformulasiin, roadmapnya. Nanti akan ketahuan, gitu, bahwa sebenarnya produk ini, proyek yang saya punya ini, atau aplikasi yang saya punya ini, apakah masih possible untuk saya expand terus ke depan, atau mungkin, proses revamp. Mungkin. I don't know. Tergantung, kita lihat benar-benar seperti apa. Tapi, kalau kita kebalikan lagi ke, apakah aplikasi saya ini ada sifatnya, customer centric, customer masih pakai atau enggak, berarti kalau kita lanjut, apalagi yang mau dilanjutin. Gitu. Ini, diskusinya, menurut saya, akan lebih valid, kalau dilakukan barengan dengan tim development-nya. Jadi, jangan dibahas terpisah, gitu. Ingat, kita di Scrum itu cross-function, ya. Kolaborasi. Kalau bisa, bukan kalau bisa, jangan nanti yang product owner-nya meeting sendiri, development meeting sendiri. gak burukin aja semuanya. Istilahnya itu gak burukin kalau saya. Duduk bareng, eh, aplikasi kita seperti ini. Kita masih punya banyak enhancement. Oke, selesai dulu enhancement-nya. Selesai dulu enhancement-nya. Tapi, pelan-pelan coba kita tanya, gitu. Ini, value-nya buat apa ya enhancement-nya ini ya? Goal-nya apa ya? Penting gak ya enhancement ini? Kalau bug fixing, jelas penting. Tapi kalau enhancement, penting gak ya? Penting gak ya? Jadi mungkin, mungkin, itu yang, mudah-mudahan itu yang, yang bisa ngejawab ya, dari Mbak Natalia. Oke. Natalia, mungkin ada respon atau? Enggak, sudah cukup dulu dan, thank you Anggo. Oke, thank you. Ada pertanyaan yang lainnya? Kalau mau live, silahkan ya, unmute diri sendiri. Kalau gak salah, saya udah, unmute all tadi, gak dinyalain, unmute all-nya. Jadi, silahkan. Mungkin sebelum yang lain, saya ada satu pertanyaan nih, enggak. Tadi saya sangat tertarik, put yourself in customer shoes. Kira-kira bisa share gak tips atau pengalaman, gimana sih caranya kita bisa dapat feedback customer, mungkin pengalaman sebelum-sebelumnya, ada tips gimana kita gather customer feedback. Oke. Ini pertanyaannya, kebetulan baru saya lakuin, baru-baru ini gitu. Jadi, waktu itu kita put effort untuk bikin survei, tapi online, bentuknya. Bentuk, salah satu yang bincang itu kan survei online, dimana biasanya, orang kalau melakukan survei itu, kalau gak ada timbal baliknya, kan suka gak mau ngelakuin ya. Jadi, kebetulan, tempat kalian yang saya bekerja ini, dia, setiap orang yang melakukan survei, kalau hasil surveinya menarik, nanti dia pilih berapa orang untuk di top up-in di e-wallet gitu. Nah, itu banyak modulnya. Saya lupa, nanti saya bisa sharing nih ke Dani, dia pakai aplikasi namanya Cartera, atau apa, jadi dia, bukan survei monkey ya, tapi dia memang ada satu khusus platform untuk meng-getter feedback dari customer. Cuman, itu, cara dia ngejalaninnya, jadi kayak web spider gitu, dia lewat, lewat LinkedIn, dari LinkedIn disebar lagi dari masing-masing orang. Itu yang pertama. Kedua, adalah, jadi, kebetulan si klien ini juga bikin aplikasi seperti ruang guru gitu. Jadi, dia bikin aplikasi learning online. Akhirnya, survei yang dia lakukan, cara yang dilakukan adalah engage ke beberapa sekolah untuk disuruh pakai sekolahnya tanpa kita kasih tahu. Ini saya punya aplikasi ini, ini adalah produknya, fungsinya seperti ini, coba pakai. Tapi kita nggak kasih tahu cara pakenya gimana. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan sense semudah. Jadi, goalnya dia, ketika dia bikin survei itu adalah sebenarnya aplikasi yang, produk yang gue bikin tuh gampang nggak sih dipakai sama orang. Jadi, dia bilang, abstraknya ini, tuh pakai aja. Coba. Ternyata, banyak tuh feedback gitu. Ini kesini gimana, ini kesini kemana ya gitu. Nah, itu, jadi seperti kita bikin aplikasi, nggak dikasih user manualnya gitu ya. Langsung dikasih aja. Oke. Ketiga, yang paling gampang, mintain survei ke internal. Itu, itu, itu udah yang paling mudah gitu. Bikin aja pilot di internal. Kita baru bikin produk atau apapun produk yang kita punya, sebarin aja di internal BFI. Suruh pakai. Gitu. Dan, pastikan, kita bikin mekanisme untuk nampung feedbacknya. Dan, nah, this is something about feedback ya. Apalagi kalau dibikin di internal. Kita biasanya suka ada, ada segen gitu untuk bilang produk ini bagus atau jelek. Apalagi ini kalau dari internal kita sendiri. Tapi, pastikan kita punya environment istilahnya apa? Psychological safety ya. Bahwa, this is about the product, this is not about you. Kalau perlu dibikinnya anonimus. Tapi, apapun feedbacknya, apapun bentuknya, masukin. Harus, harus, apa namanya, harus, harus jujur. itu yang paling mudah sih dilakuin. Itu yang paling mudah dilakuin untuk mendapatkan feedback. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan kedua ya, dari, mas Spoktap ya. Ya. Spoktap. Bagaimana mengetahui dengan benar bahwa saat kita buat produk itu benar sesuai kebutuhan konsumen, atau bagaimana persepsi atau kebutuhan yang harus dimiliki dengan benar sebagai seorang produk owner. Oke. Kalau kita sebagai produk owner, berarti kan kita customer juga ya, gitu. Kita kan produk owner role kita di squad, tapi kita juga customer untuk sebuah produk. Gitu. Gimana kita membuat produk itu sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen, itu balik lagi tadi di depan. Posisiin diri kita sebagai konsumennya, mas. Gitu. Posisiin sebelum produk, kalau kita bicara ini produk baru ya, kalau kita bicara produk baru, posisiin diri kita ini kita sebagai konsumennya. Itulah kenapa sekarang banyak teknik-teknik yang bisa dilakuin, mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilah design sprint. Design sprint itu kan design thinking yang dipendekin dalam waktu 4 atau 5 hari, gitu. Itu si Google dulu yang bikin. Jadi, ketika ideation itu jadi, prototype itu jadi, coba dipakai. Itulah kenapa sekarang istilah wireframe, terus high fidelity design, prototype, itu kayaknya udah nempel banget sebelum produk itu kita bikin di sprint pertama, gitu. Karena, this is the thing. Ketika kita mau bikin produk, kita punya, ini dulu ya, umumnya, kita punya BRD, terus bikin FSD, terus cuma bikin PowerPoint, ini nanti flow-nya seperti ini. Coba bayangin, kalau kita sebagai customer, kira-kira kita udah kebayang nggak bentuknya? Kita dikasih ini sama team development, ini flow aplikasi nanti kayak gini, tapi gambarnya flow. coba bandingin, ketika kita sebagai customer, kita dikasih langsung prototipenya. Kita dikasih prototipenya, coba pakai. Prototipenya kan bisa, macam-macam kan, pakai no code development, pakai Figma, dan itu sehari juga kelar bikin prototipenya. Coba pakai. Nah, dari situlah ketika sebelum MVP itu rilis, kita bisa tahu bahwa produk kita ini udah tepat guna atau enggak, tergantung audience yang kita cari. gitu. Jadi, untuk kita bisa tahu seperti itu, kita harus menjadi customernya dulu. Kita harus bertempatin diri kita sebagai customer. Ini kayaknya nyambung juga sama pertanyaan yang di bawahnya. Apa? Kayak 7 440 ya, gitu. Bagaimana menarik empathize dari customer untuk produk baru yang develop, baik taktik maupun how to grab them. Taktiknya adalah yang paling sederhana itu adalah ya turun ke lapangan. Jadi, balik lagi gitu. Kita turun ke lapangan, kita tahu dulu problem statement-nya apa, terus ke lapangan. Itulah kenapa dulu saya belajar untuk hal ini, ketika dulu saya masih di bank lama gitu ya, di tempat sebelum saya bekerja, saya dulu di IT, udah gitu saya apa namanya, men-support satu bisnis unit. Di situ saya belajar bahwa saya selalu diajak sama mereka itu ke customer. Saya selalu diajak mereka untuk ikutan jualan. Maksudnya saya ke customer. Tujuannya apa? Untuk saya mendapatkan empati dari customer. Sehingga ketika saya balik lagi ke kantor untuk bikin develop, di RD itu bisa beberapa kali saya minta rubah. Ternyata pas saya ngobrol langsung sama customer saya, sama customer yang mau pakai, ternyata yang dia mau itu bukan yang seperti tadinya kita bayangkan. Ternyata maunya customer hanya seperti ini. So, gimana cara menarik empathize dari customer? Turun aja ke lapangan. Ini kalau kita ngomong produk baru ya. Kita ngomong produk baru. Dan ketika turun ke lapangan ini memang at the end kita kalau kita mau ngomong lengkap-lengkap lengkap-lengkapan tim ya. Ada tim research, ada tim UX gitu. Itu kita turun benar-benar ke lapangan atau kita mendapatkan stakeholder di internal yang bisa mewakili customer kita nanti. gitu. Jadi, make prototyping. Menurut saya prototype itu benar-benar untuk sekarang ya, untuk era sekarang gitu. Apalagi produknya mau kita rilis ke customer eksternal. Itu sangat-sangat membantu sekali. Itu saya belajar banget ketika saya di Ekimah gitu. Bahwa ternyata everybody is making prototype. Di beberapa klien saya bantu gitu. Mereka semua bikin prototype. Kenapa? Kalau prototype gue nggak dipakai, customer itu nggak suka, kita stop. Dan kenapa prototype? Karena itu murah, lebih gampang. Kita belum put effort terlalu banyak di sana. Kita belum ada cost yang terlalu besar untuk mendevelop produk gede, kan? Prototyping itu sekarang udah banyak banget. Ada yang namanya no-code development. By the way, saya ntar sharing ke Dani ya. Kita mau ada session tentang no-code development. It's quite interesting how to build your product without coding at all. Dan itu bisa dilakukan even sampai ke level product owner. Lakukan itu. Be experimenting. Jadi, bereksperimen lah keluar. Kalau kita bikin produk ini buat misalnya nanti yang pakai pengusaha mikro gitu ya, tukang sate gitu atau tukang sayur. Pergi ke depan rumah, cari tukang sayur, kasih lihat. Kasih lihat. Bisa pakai nggak mas? Mas, kalau punya produk ini pakai nggak? Sedikit lucu kalau didengarnya. But itulah yang dilakukan oleh orang-orang, oleh seorang product owner untuk mendapatkan produk yang tepat. Biasanya ketika kita di corporate, which is, saya mengalami itu, kita sebagai orang produk, sebagai orang IT agak sangat jarang berinteraksi langsung sama customer. Tapi berinteraksinya itu sama user. User kita belum tentu juga berinteraksi dengan customer. dia hanya melihat gue mau bikin project ini. Tapi kalau ditanya, apa sih yang dibutuhin oleh customer? Itu yang umumnya sangat jarang kita punya effort untuk melakukan seperti itu. Kalau dari saya, saya selalu advice adalah keluar ke customer kalian, mau itu B2B, mau itu B2C, keluar. And you di daerah BSD banyak banget ya. Bisa ke pasar seger BSD gitu, kalau kita bikin produk yang untuk mikro ya. Tanyain aja yang ngobrol di sana. Itulah kita mendapatkan empati dari, kita berempati terhadap customer kita. Kita lihat gimana mereka kerja. Oh, kita mau bikin aplikasinya website, website gitu, bentuknya web-based. Nah, sekarang yang mau pakai aplikasinya aja dari pagi sampai sore di pasar, seberapa cepat dia bisa buka laptop gitu. Pakai mobile aja jarang-jarang, berarti produk seperti apa yang nanti kita rilis. Jadi seperti itu. Jadi, jadilah kita customer itu sendiri. gitu. Jadi, mudah-mudahan ini bisa langsung ngejawab dua-duanya. Ini kayak gampang ya, dibilangin, tapi percaya ini gak mudah. Kebetulan ngikut salah satu produk owner ketika di klien, even ya dengan protokol COVID gitu ya, waktu itu ke beberapa customer, tutup-tutup pakai face sale segala macem, dia melakukan seperti itu. Dia ke pasar, dia berdiri persis di sebelahan sama tukangnya. Kayak shadowing aja, ngobrol gitu. Sambil nyatet. Dia bukan produk owner, by the way, dia UX researcher. Untuk mendapatkan sense yang tepat. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab, Mas, siapa tadi ya? Ada dua pertanyaan tadi sekaligus. Yang E7 440 sama Mas Pogta, ya? Mas Pogta. Ya, Pogta. Sini dari Pak Heri ini ada pertanyaan. Titik mana FGD dilakukan dalam pembahang suatu grup dan seberapa penting sesi FGD ini diperlukan dan perlukan. Oh, ini penting banget. FGD ini mungkin dimaksud istilah FGD, forum group discussion. Saya lebih senang istilahnya collaboration things ya. Jadi, selalu duduk bareng-bareng produk owner, bisnis, expert, kalau kita punya, expert function, developer, prototyper, selalu duduk bareng sebelum produk itu kita bikin. Kalau Mas Heri pernah dengar istilah design sprint, tadi saya sempat sebut si design sprint, itu design thinking yang kita pendekin dalam waktu empat hari. Itu benar-benar dalam empat hari itu duduk bareng-bareng mungkin bisa empat sampai lima jam di dalam satu ruangan mengerumusin prototyping bareng-bareng. Gitu. Setiap kita habis dari customer, kalau kita udah keluar, setiap habis dari customer selalu lakukan itu barengan di dalam. Kalau di Scrum ya, biasanya orang selalu bilangnya, yaudah nanti barengnya pas sprint planning aja. sama sprint review aja. Saya bilang, no, Scrum itu bukan anarki loh. Bukan artinya meeting kalian itu cuma sprint planning dan sprint review. Kalau mau discuss di tengah-tengah, mau selama nggak mengganggu pekerjaan yang si developer, lakuin. Gitu. Nggak usah tunggu undangan meeting atau apa. Just face-to-face interaction. Atau mungkin kalau dalam hal ini ada yang kita langsung aja hubungi lewat WhatsApp. Eh, gue mau ngobrol ini nih. Bisa join nggak? Join, join, join. Langsung Google Meet atau pakai Zoom. Selesai. Jadi, di titik mana FGD ini harus dilakuin atau kolaborasi dilakuin? Ya ketika memang benar-benar dibutuhin. Tapi kembali lagi, kolaborasi activity atau from group activity dilakuin tiap hari pun juga nggak baik. Berarti ada yang salah dari FGD pertama yang kita lakuin. Sehingga kita harus terus-terusan. Kecuali kita ngelakuin desain thinking. Eh, sorry, desain sprint. Gitu. Jadi ingat, kalau bikin scrum itu bukan artinya ngumpulnya cuma di sprint planning, terus sprint review, gitu ya. Terus nanti antar developer nggak ngobrol di luar daily stand-up. Jadi, udah daily stand-up udah, habisnya udah nggak ngobrol gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Scrum masternya yang perlu ingetin gitu. Kalau memang harus ngobrol-ngobrol. Discuss-discuss. Anytime, Anywhere. Jadi, apalagi kita bicara soal product development ya. Apalagi produk baru. Itu biasanya sering banget kolaborasi. Gitu sih. Oke. By the way, tadi dari Mas Pokta, yang E7440, Pak Heri, kalau ada respon terhadap pertanyaannya, silakan. Ya, thanks Angga, ini infonya. Nambahin juga, waktu dulu saya bikin produk juga, apalagi produk yang customer-centric ya, itu kita juga mengandang FGD itu dengan customer gitu. Jadi, kita juga ngundang customer gitu kan ya, dengan berbagai macam grup customer. kemudian aplikasi tadi kita kelompokkan mungkin bentuk ininya, desainnya, kontennya, UI-nya berbeda-beda gitu. Ada yang misalnya warnanya warna merah, ini warna hijau, ini warna kuning. Terus, posisi button-nya ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Dan, itu kita minta feedback dari mereka, ada simulasi. Dan, kadang-kadang hasil dari FGD tadi beda banget dengan yang kita perkirakan loh. Kita mungkin di tim internal, baik dari orang produk, dari orang bisnis, dan IT, kita perkirakan, oh, desain model A ini yang bagus. UI, UX model A ini yang bagus. Ternyata, setelah kita jalankan FGD, ternyata mereka beda banget. Mereka misalnya yang B atau C gitu. Makanya, selain dengan tim internal yang anggap sebekan tadi, saya juga perlu sih dengan pihak luar, pengguna akhir, yang kita undang untuk ada sesi tersebut. Biasanya kita ada beberapa sesi, mungkin sesi pertama dengan grup user seperti ini, sesi berikutnya dengan grup user yang beda lagi, untuk kita dapatkan feedback yang berbeda juga. Seperti itu sih, Pak Ba. Ya, itu benar. Ini kebetulan juga saya ngalami dulu ya di company sebelumnya. Saya dulu nanganin satu bisnis unit micro banking yang usernya itu pedagang pasar. Dulu kita bikin aplikasi pakai bahasa Inggris. Kan keren gitu ya. Mobile, application, oh cakep gitu. Eh, pas udah dipakai, dapet pendapat dari customer-nya ya, mas, bisa diganti gak ya bahasanya? Ganti itu semua. Apa namanya, writing-nya. Dan, mengganti Indonesia-nya pun juga gak bisa bahasa Indonesia yang kayak download, unduh, gitu, gak bisa kayak gitu. Jadi, benar-benar bahasa yang memang dimengerti sama orang, ya, maksudnya sama pedagang-pedagang di pinggir gitu. Jadi, emang benar, ketika kita udah deketan nih sama customer, kita udah deketan sama mereka, either kita shadowing, either kita form group discussion, itu, apa yang kita pikir, kita pikir itu udah keren, percaya deh, itu bisa berubah. Dan, itulah selalu, balik lagi, si Roman Pickler itu bilang, sekeren apapun produk yang kita bikin, kalau gak ngelibatin customer, percaya deh, kita gak tahu apa-apa tentang customer, sebelum kita ngelibatin mereka dalam bikin produk. Wah, intuitif, apapun itu sebutannya, kalau customer gak pernah dilibatin, hasilnya itu bakal, ya, seperti yang tadi Mas Heri bilang, kita gak nyangka, gitu. Ternyata mungkin yang dipikirin bukan seperti yang kita anggap bagus. Oke, ada yang lain lagi? Ada pertanyaan, tanggapan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, ada? Satu dong. Ya, ya, silahkan, silahkan. Masih ada waktu kan? Masih. Sampai jam 12, jadi masih ada, masih ada setengah jaman lagi. Lalu udah, udah habis. Sangat tertarik dengan tadi gambar yang Angga liatin, dan gambar yang paling familiar, kalau kita bicara soal EJ, kan? Soal tadi EJ, BIO, gitu kan ya? Nah, sebetulnya mungkin pertanyaannya adalah, sebagai seorang produk owner, itu ketika kita merumuskan goal, harus seluas apa, atau sesempit apa ya, gitu loh, ketika kita merumuskan goal, gitu ya. Jadi kayak tadi Angga bilang, dari gambar mobil itu kan sebenarnya ujung-ujungnya adalah alat transportasi. Tapi kan kita sering terjebak bahwa yang disodorin adalah, gue butuh mobil nih. jadinya sebenarnya mungkin itu akan mempengaruhi cara kita deliver. Karena ketika kita bilang kita butuh mobil, makanya dibikin ban dulu, gitu kan. Alih-alih kita bilang bahwa kita butuh alat transportasi sehingga puter pun gak apa-apa dululah, gitu. Nah, jadi seluas dan sesempit apa ya ketika kita menentukan goal awal, gitu. Apakah harus menemukan, oh, butuh alat transportasi dulu atau butuh mobil dulu nih? Iya, benar. itu bagus. Kalau tadi disandingin sama mobil, saya bisa langsung jawab. Goalnya adalah alat transportasi dulu. Kalau tadi disandingin sama mobil ya. Karena mobil itu kan mobil itu bentuknya alat transportasi bisa macam-macam. Nah, sebenarnya gimana yang cara paling mudah? Itulah tadi kenapa kita bikin setelah visi kita udah punya, gitu ya, visinya udah ada, bikin yang namanya roadmap produk roadmap, bikin produk roadmap yang sifatnya lebih pendek daripada si visi itu. Jadi, kita coba pikirin di 3 bulan ke depan, kalau saya jadi produk owner, saya ngeliat di 3 bulan ke depan, saya sebagai customer pengen bisa apa? Gitu. Jadi, kalau saya mau bikin sebuah produk, kita udah melakukan analisa dengan customer, kita udah ngobrol dengan customer, kita bilang bahwa di 3 bulan ke depan, kalau saya sebagai customer, di 3 bulan pertama, saya mau bisa apa di produk ini dulu. Jangan pikirin dulu teknologinya, jangan pikirin dulu orang IT-nya bisa atau enggak, jangan dulu dipikirin budgetnya ada atau enggak, gitu, mungkin itu nanti dulu, tapi kita pikirin dulu 3 bulan ke depan kita mau bisa apa. Biasanya, biasanya, walaupun ini enggak bisa disama ratain, karena tiap produk owner punya cara yang berbeda-beda. Ada dia yang udah berpikir, tahun ini saya pengen customer saya bisa melakukan ini, ini, ini. Terus dia pecah ini, ini-nya itu dalam 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, sebagai quarterly roadmap. Tapi dalam 3 bulan itu bukan artinya dia rilisnya tiap 3 bulan. Itu adalah goal-nya, gitu. Tapi dia rilisnya itu, waktu itu kebetulan devopsnya dia udah rada lumayan canggih, gitu. Devopsnya udah bener-bener jalan banget, gitu. Jadi, dia itu tiap 2 minggu yang bener-bener kalau dibilang scrum itu incremental release, itulah dilakuin. Tiap 2 minggu release, 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 release. Goalnya itu adalah goal di 3 bulan ke depan. Jadi, cara nge-scopingnya mungkin seperti itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, saya harus bisa seluas apa atau bisa sependek apa? Kalau misalnya ditanya, kalau detail seperti itu, goal itu ide kita, mimpinya, kasih yang seluas-luas mungkin. Jadi, pertama diluasin dulu, pengennya apa-apa yang paling luas, baru di-scoping ke setahun, di-scoping ke 3 bulan, di-scoping per spring. Ya, mungkin sampai 3 bulan lah kalau produk-produk corner, gitu. Atau mungkin kalau lebih cakep lagi sih bisa per setiap bulan, kalau possible untuk dirilis. Jadi, jangan di-scoping dulu bahwa saya mau tetapin goal-nya itu adalah pokoknya sampai sini aja. Ibaratnya kan kalau ada bilang cita-cita setinggi langit, ya sama, di produk juga begitu. Taruh aja setinggi-tingginya. Gitu. Namanya juga ditulis, kan? Namanya juga ditaruh di produk yang paling bawah. Ditulis, di-jauh, gitu. Tapi, udah gitu di-scoping lagi ke setahun atau ke 3 bulan. Itu biasanya memang butuh eksersesnya sih, Mbak. Memang gak mudah, tapi yang paling mudah untuk start-up itu adalah di 3 bulan ke depan saya mau customer saya bisa melakukan apa. Gitu. Terus ditambah 3 bulan ke depan matrix yang saya mau pakai apa. Kalau misalnya kita udah ngomong kunci ke NOT, gitu ya, atau number of transaction atau number of account, kita mau dapetin berapa. Misalnya seperti itu. Goal-nya di situ dulu. Baru nanti setelah 3 bulan cari goal-nya lagi. Biasanya eksersesnya seperti itu. Nanti dengan sendirinya akan nge-scoping sendiri sih, Mbak. Umumnya seperti itu. Cara scoping-nya gimana ya? Supaya kita gak terjebak ke scoping-nya by feature tadi. Produk backlog-nya itu sendiri, Mbak Natali. Jadi, cara bikin kita bikin produk backlog, nah ini PR juga nih. Umumnya yang terjadi adalah produk backlog orang melalui fitur. Fitur login, fitur X, fitur X, fitur. Padahal produk backlog itu harusnya itu bukan fitur yang ditulis. Tapi, makanya kenapa orang bikin user story itu kan dibilangnya ada formatnya kan? Sebagai user, saya ingin melakukan ini agar ini. Bener gak? As a user, I want to do this. Because, titik-titik. Itu kan gak ngomongin fitur kan? sebagai customer, sebagai seorang pedagang, saya ingin bisa mendapatkan pinjaman mikro karena saya punya bisnis begini-gini. Itu bukan fitur ngomongin. Dari satu itu aja, bisa di-breakdown lagi. Gitu. Jadi, gimana cara gak terjebak di fitur? Mulai biasakan bikin user story, bukan menulis fitur, tapi menulis goal. Kalau saya, jujur aja, saya agak kurang suka menulis as a user, I want to bla bla bla, dan itu. Kayaknya terlalu wordy gitu ya. Saya lebih, kayaknya yang ada terkelamaan tuh mikirin wordy-nya gitu. Tapi, waktu itu saya pernah ngobrol sama PO saya, yang penting tiga area-nya itu ada siapa, aktornya ya, kalau jaman di FD ya, aktornya siapa, kita pengen aktor itu bisa ngapain, karena apa? Karenanya tuh ada dulu. itu yang dulu jaman motorball mungkin karenanya kita gak pernah ada. Dulu kita kalau bikin fitur, kalau kita ngomong di FD ya, jaman dulu jaman kuliah ya, di FD itu, aktornya apa, yang dilakuin apa. Tapi, karenanya tuh gak pernah ada. Kenapa sekarang harus ada karena? Karena ketika kita mau bikin fitur yang tujuannya ini, biasanya kita harus tahu dulu tujuannya tuh apa. Orang itu login tujuannya biar apa. kan gitu. Kita cuma, ya biar ada login aja, semua aplikasi kan ada login aja, bisa login. Sekarang pertanyaan, emang necessary semua aplikasi harus login? Tergantung kan? Depends kan? Depends informasi apa kan yang di dalam? Itulah kenapa supaya kita gak terjebak di fitur, mulai biasakan bikin produk backlog seperti itu. Serahin ke developer gimana cara nanti dia bikin deh. yang penting dari produk founder, goal saya seperti ini. Ini satu produk backlog saya ini. Yang penting tiga aspeknya itu ada aktornya, apa yang dilakuin, kemudian mengapanya. Karenanya apa? Gitu, Mbak Napoli. Oke, thank you enggak. Sudah cukup terlihat. Iya. Nah ini, ini menarik pertanyaan berikutnya. seorang product owner apakah memang job dan role-nya hanya sebagai PO atau ada BU. Nah, pertanyaannya sebenarnya BAU-nya itu apaan dulu? Ngomong BAU kan banyak nih. Business as usual-nya apaan dulu? PO udah pasti fokusnya ya produk development itu udah unquestionable. Gak usah ditanya lagi lah. Nah, kalau kita ngomong BAU, BAU-nya apa? Kalau kita bilang meng-gather feedback itu kan BAU kan jatuhnya. Benar gak sih? Meng-gather feedback itu kan gak ada abisnya setiap minggu. Ya itu produk owner pasti terlibat di situ. Memastikan bugs-bugs atau error atau technical debt gitu ya sebelum kita rilis ke customer itu hilang ya produk owner juga kan biar memastikan jangan sampai ya kita biarin self-organized team developer tapi kita gak peduli sama sekali sama itu semua. bener gak? Sorry. Sorry. Mas Angga, aku potong ya. Oh ya boleh, boleh, boleh. Iya. Ini kok pada ngecengin si orang nanya. Sorry, sorry. Ya ini sebenarnya yang aku maksud di sini. BAU itu lebih kepada di luar pekerjaan dia sebagai PO. Memang kalau PO ini kan PO ini kan sebenarnya istilah di dalam scrum ya. Kalau dulu saya kenalnya itu di kantor-kantor sebelumnya yang gak pakai scrum itu memang ada di bagian misalkan produk atau collection itu namanya business development dimana dia itu memang fokusnya hanya sebagai pengembangan sistem dan impact-impactnya misal kayak KPI atas pemakaian produk yang mereka rilis terus perhitungan cost-nya terus kayak tadi feedback-feedback gitu apalagi yang kurang kayak gitu-gitu yang nah ini BAU yang saya maksud tuh misalkan di luar pekerjaan dia sebagai pengembangan sistem itu tuh kayak misalkan dia apa ya memegang kerjaan lain lah istilahnya di luar itu sih lebih kayak itu karena kan memang yang saya rasakan sebagai SM sekarang itu memang ada beberapa yang dikeluhkan oleh yang menurut kita mereka itu harusnya menjadi PO itu ya itu di luar kerjaan mereka sebagai PO gitu loh makanya saya pengen tahu idealnya itu seperti apa gitu nah mungkin nanti disini mungkin yang ada head-headnya dari PO kita bisa jadi saran untuk buat tambahin resource kan yang sekarang kesulitan sebagai PO gitu multitasking ini samping sesuatu banget multitasking gini ini multitasking sih yang gak cuma di BV dimana-mana semuanya pada multitasking tapi gini kalau kita udah komit untuk menjalankan sebuah proses ini semua transportasi transformasi semua transformasi ini kita udah menentukan menggunakan scrum which is disitu udah ada PO ada scrum master ada development ya supposed to be let's focus on that gitu jadi boleh gak PO punya kerjaan lain gitu ya depends kerjanya apa gitu masih terli jangan sampai dia PO dia punya product development tapi kerjaan lainnya gak ada hubungannya dengan produk yang dia bikin juga atau mungkin dia product owner aplikasi apa namanya BI gitu misalnya tapi sebenernya dia ada sehari-hari masih ngurusin transaksi collection nah dari saya ya you have to choose gitu karena percaya ini ini percaya sama saya pasti gak akan ada yang fokus dua-duanya pasti gak akan ada fokus kita kita selalu percaya gini dari 100% kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan baik 100% pekerjaan terus tiba-tiba ada pekerjaan baru masuk gitu kita selalu berpikirnya oh berarti kita akan 100% ke pekerjaan A 100% ke pekerjaan B bener which is faktanya kan gak pernah begitu kan faktanya adalah pasti akan dibagi dua 50-50 which is gak 50-50 juga kenapa karena pasti ada sekitar 10-20% itu kita switching transition jadi sebenarnya bisa dibilang cuma 40-40 doang bayangin kalau ngerjainnya 3 atau 4 pekerjaan sekaligus ya ini kebetulan saya di offset saya bisa ngomong seperti ini gitu dan itu memang faktanya seperti itu jadi bayangin kalau seorang product owner dia mengerjakan diminta menjadi role sebagai product owner tapi di sisi lain dia masih harus mengerjakan BAU lain yang sebenarnya gak ada hubungannya sama produk ini bisa saya umumnya bisa saya pastikan gak akan ada yang fokus nanti dua-duanya biasanya dia akan lebih fokus ke BAU-nya malah karena itu yang berhubungan langsung dengan customer karena itu yang dikejar-kejar bener gak? akhirnya ini terbengkalai akhirnya produknya gak jadi nanti developernya bingung ini produk backlognya mau kemana akhirnya gak jadi apa-apa juga akhirnya ini komplain developer yang disalahin siapa antar ujung-ujung? developer ya pasti karena dibilangnya kok gak jadi-jadi bener gak? jadi jadi itu hal yang terjadi tapi gimana kalau kondisinya masih belum bisa? boleh gak scrum master double job produk owner double job sebenarnya kalau kembali ke teori di scrum guide dibilangnya kan dedicated team tapi faktanya dedicated team itu juga gak mudah attitude yang akan saya ambil kalau saya ada di posisi itu yaudah saya jalanin dulu pelan-pelan saya beresin di dalam dari diri saya sendiri saya bisa ngomong gini sekarang saya dulu pernah ngelakuin sih mbak saya diperanggala kerjaan soalnya dulu karena karena dulu apa namanya saya di fokus disini di bentuk-bentuk disini saya bilang untuk apa gitu ada orang lebih baik untuk mengerjainin daripada saya saya lebih baik fokus disini jadi itu salah satu challenge utama memang itu impediments ya kalau jadi scrum master ada impediments pertama yang harus bisa diselesaikan masalah double job kecuali BAU-nya berhubungan dengan produk yang dia bikin itu beda gitu mbak Sarti oke thank you mas Angga sama-sama ini ada pertanyaan mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Daniel iya mungkin ya karena udah hampir misalkan kami produk owner goal udah diset dengan tepat untuk produk baru visinya udah ada cuman belum melibatkan needs maupun wants dari customer sebagai pengguna oke menurut ini gimana stepnya udah tepat atau belum mengingat customer kami heterogen dan sampel mana yang akan kami sebagai feedback terhadap produk baru oke visi udah diterapin visi udah diterapin kita udah udah diminta untuk ngerjen apa tapi kita belum ngelibatin customer ya kalau saya bisa jawab ya langsung kita libatin aja customer kita gitu visinya udah ada gitu goalnya udah ada sekarang kembali lagi goalnya kita mau bikin boleh berubah gak kalau ternyata yang diinginkan oleh customer juga berubah gak sesuai gitu gak gak sama buat saya boleh aja selama kita bisa argue tidak selama kita bisa argue nah kalau kita bicara sama customer heterogen nah ini ini bicaranya udah cukup deep gitu ya ngomong empathize di customer ada satu teknik yang disebutnya dengan istilah persona gitu jadi mungkin pas E7440 ini bisa coba baca tentang persona persona itu begini ketika kita mau bikin produk kita mau bikin produk coba bayangkan siapa yang akan pakai produk kita terus digambar digambar orangnya kalau perlu cari fotonya dipoto orangnya terus ditulis atribut orang itu gitu ya mungkin Bang Dhani tahu lah ya tentang persona jadi persona itu untuk memudahkan kita untuk fokus produk kita nanti dibawa kemana gitu fokus produk kita mau dibawa kemana cuman hati-hati juga menggunakan teknik persona karena kalau personanya salah produknya salah itu makanya sebuah teknik yang even di kalangan tim UX itu juga gak semuanya pakai dia hati-hati banget kalau pakai persona dia harus memastikan bahwa persona yang dia bikin ini benar gimana untuk memastikan persona yang dia bikin benar dia biasanya keluar dia biasanya tim UX itu punya resource yang cukup memadai untuk bisa mendapatkan persona yang tepat gitu jadi itu salah satu teknik yang bisa dipakai sebenarnya gak susah bikin persona cukup saya mau bikin produk H ketika saya mau bikin produk H customer saya adalah pedagang dan ibu rumah tangga oke pedagang yang seperti apa dan ibu rumah tangga yang seperti apa itu benar-benar digambarin bentuknya benar-benar digambarin dikasih cari gambar ibu-ibu ditulis namanya nama alias dikasih umurnya dikasih atributnya sehingga pas orang ini nanti bikin produk itu selalu ngeliat itu ditempel biasanya di apa namanya di ruangan gitu itu nanti akan memudahkan kita untuk mendapatkan feedback jadi feedback kita kita cari ke orang yang di personanya seperti itu cuman kembali lagi harus hati-hati menggunakan persona karena kalau persona salah biasanya nanti produknya juga salah kita mencari feedback yang salah gitu mungkin bisa kalau mau connect saya ke linkin ntar saya bisa sharing ada anyway di website Roman Pickler ada kok tentang persona itu itu lengkap banget ya gitu kira-kira bisa menjawab mungkin ada respon terkait ini terkait jawabannya oke kalau sudah tidak ada schedule kita sepertinya sampai jam 12 tapi sepertinya sudah cukup dulu karena sudah cukup banyak yang dibahas kalau Bapak Ibu mau bertanya lebih lanjut mau diskusi lebih lanjut tadi Angga sudah share kontaknya slides juga akan kami kirimkan dalam sesi ini mungkin supaya bisa dilihat-lihat kembali menjadi referensi kalaupun mau melalui saya bisa juga email saya yang di invite jadi silahkan reply ke situ dan kita bisa set up discussion misalnya mau diskusi sama Angga atau kalau Bapak Ibu mau tertarik memulai suatu inisiatif atau proyek dan mencoba beberapa ide-ide yang disampaikan hari ini tools yang disampaikan hari ini dan butuh asisten silahkan hubungi saya saya bisa bantu dalam menjalankan tools atau ide-ide yang disampaikan pada hari ini setelah sesi ini kita akan ada beberapa follow up seminar mungkin kita go deep rencananya salah satu yang akan kita bahas story mapping atau teknik untuk merangkai story itu seperti apa kita mau explore itu setelah ini kami akan kirimkan invitation terpisah sekali lagi terima kasih buat Angga yang sudah bersedia untuk sharing pada pagi ini thank you juga buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir menyempatkan diri semoga apa yang kita belajar hari ini bisa berguna dalam inisiatif atau proyek yang sedang dijalankan terutama inisiatif-inisiatif ke depan yang bakal kita jalankan untuk BFI terima kasih semuanya sampai ketemu lagi thank you terima kasih Pak Angga terima kasih Pak Dhani terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih